Aku mengerti sekarang, itu semua adalah bagian dari rencana Wu-Udi. Seorang tetua dari Sekte Langit Agung berteriak, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Faktanya, B.A.S.R.I.S.T. itu menemukan keberadaan Bound of Universe sejak lama. Namun, karena formasi susunan tirani yang membatasi dan iblis jurang yang kuat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, itu sengaja online untuk memprovokasi kami, menyebabkan kami kehilangan akal sehat dan membalas dendam padanya. Kemudian, dia meminjam kekuatan kami untuk mematahkan formasi mantra yang membatasi benua itu dan menggunakan kami sebagai perisai. Di saat yang sama, dia juga menggunakan kami untuk mengusir iblis yang tersegel di sini. Kemudian, bocah nakal itu akan mendapat kesempatan untuk merebut benua ini dan mendapatkan buah ginseng. Kami telah ditipu. Kita semua telah ditipu oleh anak ini. Kami telah melakukan banyak hal semata-mata untuk membantu anak ini mendapatkan manfaat, tetapi kami tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi kami juga menderita banyak korban jiwa. Dia meraung, ekspresinya sangat jelek saat dia menyimpulkan sebab dan akibat dari masalah ini. Iblis yang sombong sekali. Dia pikir kita ini siapa. Dia sebenarnya memanfaatkan kita sebagai pion dan mempermainkan kita. Dia sudah keterlaluan. Dia sudah keterlaluan. Seorang penatua Buddha mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka kelompoknya akan dimainkan sedemikian menyedihkan. Mereka telah tertipu sepenuhnya. Berengsek. Siang Yuandong, murid istana kegelapan, memiliki wajah sehitam arang. Sebelumnya, dia telah mengeluarkan artefak saget tingkat menengah, pedang tulang putih fajar, dan menyerang dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, anak itu menggunakan star shifting array untuk memindahkannya. Itulah sebabnya formasi susunan terbatas dari Bound of Universe telah dibelah oleh pedangnya. Dengan kata lain, dia telah memberikan bantuan besar kepada Wuudi. Kalau tidak, mustahil formasi susunan pembatas yang ditinggalkan oleh Saint of Good Fortune dihancurkan dengan mudah. Memikirkan rasa terima kasih anak itu yang sangat besar kepadanya, mau tak mau dia merasa marah. Tangkap dia, segera tangkap Wuudi. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil semua keuntungannya. Dia menipu begitu banyak dari kita sampai mati dan menggunakan kita sebagai tameng. Sekarang, dia ingin mengambil semua keuntungannya dan pergi. Bagaimana bisa ada hal yang baik? Seorang tetua dari suku malaikat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaum. Banyak malaikat juga marah. Sebagai salah satu ras penguasa di kosmos barat, mereka belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Sekarang, mereka diperankan oleh manusia. Itu merupakan penghinaan besar. Bagaimana, itu adalah seekor loah. Dia berlari sangat cepat sehingga mustahil untuk menangkapnya. Seseorang berkata tanpa daya. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa melihat punggung Wuudi, apalagi menangkapnya. Dalam sekejap mata, anak itu menghilang tanpa jejak. Sekelompok orang bodoh, kamu berani mengobrol di hadapan kami iblis jurang. Matilah kalian semua. Banyak iblis jurang yang marah. Menghadapi keberadaan yang menakutkan tersebut, para makanan ini justru berani ceroboh dan ngobrol di sini. Mereka terlalu meremehkan mereka. Pergilah, kami tidak punya waktu untuk memedulikanmu. Ada hal penting yang harus kami lakukan. Mari kita bunuh iblis jurang yang merepotkan ini dan kemudian mencari masalah dengan Wuudi. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri dengan membawa harta karun itu. Bunuh. Bunuh semua iblis jurang ini. Itu semua karena mereka. Jika bukan karena mereka, kita pasti sudah membunuh Wuudi sejak lama. Orang-orang dari Istana Kegelapan sangat marah. Mereka menyalahkan kesalahan Wuudi saat melarikan diri dari iblis-iblis jurang tersebut. Dengan gabungan dendam baru dan lama, mereka segera meletus dengan 300 persen kekuatan pertempuran mereka. Dan meskipun iblis-iblis jurang ini sangat kuat, mereka telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun, kekuatan mereka telah rusak parah. Mereka tidak lagi berada di puncaknya. Terhadap kelompok ahli top dari seluruh kosmos ini, mereka terpaksa mundur lagi dan lagi. Tentu saja, mereka adalah monster menakutkan dari jurang maut. Mereka tidak mudah dibunuh. Melawan serangan balik seperti itu, mereka bertempur sampai mati. Pertempuran ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Sebagian besar iblis jurang terbunuh, meninggalkan mayat yang sangat besar. Hanya sedikit yang melihat bahwa situasinya tidak baik dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, bertahan hidup untuk sementara. Adapun istana kegelapan, malaikat, Buddha, dan vaksi lainnya, serta banyak pembudidaya yang tidak terafiliasi, mereka juga menderita kerugian besar. Meskipun mereka telah membunuh kelompok iblis jurang ini, korban mereka tidak sedikit. Yang terpenting, membunuh kelompok iblis jurang ini tidak membawa manfaat sama sekali. Itu semua adalah sebuah kerugian. Yang terburuk adalah pemimpin Rastandervin, Lei Bao. Karena dia mahir dalam teknik petir, dia sangat berbahaya bagi iblis jurang. Dia segera menjadi duri di mata iblis jurang, dan menderita pukulan telak. Oleh karena itu, kelompok iblis guntur ini pada dasarnya dibantai. Bahkan tubuh Lei Bao terkoyak oleh iblis jurang. Roh primordialnya hancur, dan tidak ada yang tersisa. Sudah berakhir. Kami akhirnya membunuh sebagian besar iblis jurang ini. Kami menang. Efcek, kita sudah menang. Aku sama sekali tidak merasa menang. Itu semua karena rasa frustrasi karena ditipu. Wu Wudi, ini semua salah Wu Wudi. Jika bukan karena bajingan itu, kita tidak akan bertarung sampai mati dengan kelompok iblis jurang ini. Pada akhirnya, semua keuntungan direnggut oleh bocah itu, dan kita tidak mendapat apa-apa. Temukan bocah itu. Bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kita harus menemukan bajingan itu. Kita tidak akan beristirahat sampai dia mati. Aku belum selesai dengan Wu Wudi dalam hidup ini. Tidak sama sekali. Aku belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Aku akan mengingat bajingan itu. Tunggu, jangan biarkan aku melihatnya. Kalau tidak, aku akan segera memeluk bajingan itu dan mati bersamanya. Semua orang mengertakan gigi, dipenuhi kebencian terhadap Wu Wudi. Jika Wu Wudi ada di sini, dia pasti akan terbakar menjadi abu karena kemarahan semua orang. Setelah melampiaskan amarahnya, mereka berpisah. Karena mereka telah melakukan pertempuran yang begitu sengit, meski tidak mati, mereka menderita luka yang cukup parah. Jika mereka menghadapi musuh lain sekarang, mereka akan tamat sepenuhnya. Mereka bahkan mungkin akan disergap. Tak satupun dari mereka yang berani tinggal di tempat ini. Mereka segera melarikan diri ke tempat lain untuk bersembunyi. Setelah sekelompok orang ini pergi, sesosok tubuh keluar dari kedalaman kehampaan. Orang ini adalah Siaping. Dia menggunakan kemampuan penyembunyian spasial cacing lubang hitam untuk menggali ruang dimensi sementara di kehampaan. Dia bersembunyi di sana dan menyaksikan sekelompok orang ini berkelahi. Ketika mereka semua pergi, dia akan keluar lagi untuk mendapatkan semua manfaatnya. Energi jiwa yang begitu padat. Itu semua milikku. Siaping meneteskan air liur. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan melahapnya untuk dengan panik mengumpulkan energi jiwa yang tersisa di kehampaan ini. Setidaknya 10 ribu iblis jurang telah mati di sini, dan ada juga lebih dari 20 ribu pemimpin kesengsaraan petir. Energi jiwa yang tertinggal sangat mengejutkan. Us, gelombang. Setelah beberapa napas, sejumlah besar kristal jiwa dengan cepat mengembun dan mendarat di tangannya. Dan daging iblis-iblis jurang ini. Aku akan mengambil semuanya. Siaping memindahkan daging iblis-iblis jurang ini ke dalam ruang dimensi Mountain River Pearl. Bagi para pembudidaya biasa, daging iblis jurang ini sangatlah beracun. Itu adalah sebuah polutan. Karena aura iblis jurang padat yang tersisa pada mereka, makhluk hidup biasa akan terluka jika mereka mendekat. Tapi Siaping berbeda, dia memiliki kekuatan untuk memurnikan aura iblis jurang. Selama dia memurnikan aura iblis dari iblis jurang ini, dia akan mampu meninggalkan energi daging yang paling murni. Baik itu dimurnikan menjadi pil atau ditempatkan di darat, menambahkan pupuk ke dalam tanah akan menjadi pilihan yang sangat baik. Pada saat ini, berita pertarungan menentukan Wu-Wudi dengan Istana Kegelapan, klan Malaikat, klan Goblin Guntur, dan klan Buddha dengan cepat menyebar ke seluruh peta penciptaan surga. Banyak orang yang mengetahuinya. Semua orang prihatin dengan apa yang terjadi, tetapi ketika berita itu menyebar, semua orang menjadi gempar. Mereka tercengang. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti ini. Bagaimana mungkin, Wu-Wudi itu sangat tidak normal. Begitu banyak orang yang mengeroyoknya, dan bahkan para murid Istana Kegelapan membawa artefak sagei kelas menengah bersama mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak membunuhnya. Banyak orang yang tercengang. Sebelumnya, mereka mengira anak sombong itu pasti sudah mati. Dia berani melawan sekelompok pahlawan sendirian. Itu berarti mendekati kematian. Dia akan dibunuh kapan saja. Tapi sekarang, bukan saja anak itu belum mati, tapi dia bahkan masih hidup dan sehat. Orang-orang yang menentang Wu-Wudi telah mengalami nasib buruk selama delapan kali seumur hidup dan menderita kerugian besar. Jangan katakan lagi. Ini konspirasi. Semua orang tertipu oleh Wu-Wudi itu. Ini jebakan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mati? Jika aku masih percaya sepatah kata pun darinya, aku akan memakannya. Asteris T segera. Seseorang mengutuk. Kemarahannya terhadap Wu-Wudi sudah mencapai puncaknya. Sekelompok orang dengan rasa ingin tahu bertanya apa yang terjadi. Mereka segera mengetahui keseluruhan cerita dari para penyintas. Dia memang tercela. Aku tahu orang ini bukan orang baik, tapi aku tidak menyangka ini benar-benar konspirasi. Saya tahu anak ini tidak akan mengungkapkan lokasinya tanpa alasan. Memang ada jebakan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pencapaian anak itu dalam formasi begitu tinggi. Begitu banyak ahli alam kesengsaraan guntur ada di sana, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Dia benar-benar menantang surga. Klan Buddha, klan Malaikat, sekte refleksi surgawi, klan 10.000 racun, istana kegelapan, dan banyak kekuatan lainnya semuanya dikalahkan olehnya. Mereka menderita kerugian besar. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang tewas? Yang terburuk adalah pemimpin klan Thunder Goblin, Lei Bao. Dia bahkan tidak melawan Wu-Wudi sebelum dia dibunuh oleh sekelompok iblis abisal. Bahkan semua elit Thunder Goblin mati. Dia membunuh begitu banyak Thunder Goblin. Tampaknya Thunder Goblin akan memperlakukan Wu-Wudi sebagai musuh bebu yutan mereka. Mereka tidak akan beristirahat sampai dia mati. Jadi bagaimana kalau dia sudah mati? Mengapa Wu-Wudi peduli? Bagaimanapun, aku sudah menyinggung banyak musuh. Lebih banyak hutang tidak akan membebani saya. Semua orang mendiskusikan masalah ini. Mereka benar-benar tercengang karenanya. Mereka tidak menyangka Wu-Wudi begitu jahat. Dari awal hingga akhir, itu semua adalah penipuan untuk mencapai tujuannya sendiri. Hal yang paling dibenci adalah meskipun mereka mengetahui hal ini, mereka dengan bodohnya tetap masuk ke dalam perangkap. Terlebih lagi, meskipun Wu-Wudi memberitahu mereka bahwa itu adalah jebakan, banyak dari mereka yang masih melewatinya. Lagi pula, kebencian mereka terlalu dalam. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ini adalah plot terang-terangan yang telah menguasai kelemahan mereka. Lagi pula, siapa yang mengira Wu-Wudi begitu kuat? Dia benar-benar bisa bermain-main dengan kelompok yang maha kuasa ini dengan susunannya. Mereka benar-benar meremehkan kemampuan Wu-Wudi. Tidak hanya kehebatan seni bela diri anak ini yang kuat, tetapi bahkan penguasaan formasinya pun tak terduga dan di luar imajinasi. Namun anak ini benar-benar mendapatkan banyak sekali manfaat kali ini. Tidak hanya memperoleh tanah hitam kuning dalam jumlah besar, ia juga memperoleh sembilan pohon buah ginseng. Jika menjualnya, harganya akan sangat mengerikan. Beberapa orang iri dan cemburu. Jika kita bisa membunuh Wu-Wudi, kekayaan yang akan kita peroleh tidak terbayangkan. Mata beberapa orang dipenuhi dengan keserakahan dan niat membunuh. Mereka melihat Wu-Wudi sebagai domba yang gemuk. Wu-Wudi tidak semudah itu untuk dibunuh. Dia pasti sudah lama mati, dan dia tidak akan menipu begitu banyak yang maha kuasa. Seseorang di sebelahnya mencibir, mengira pihak lain sedang melamun. Tidak mudah membunuh Wu-Wudi. Huff! Anak itu memang kuat. Kekuatan sihirnya luar biasa, tapi dia tidak perlu bertarung langsung untuk membunuh seseorang. Terkadang dia menggunakan racun, dan terkadang dia menggunakan kutukan. Beberapa orang mencibir lagi dan lagi, tidak tergerak. Seperti kata pepatah, manusia mati demi mengejar kekayaan, dan burung mati demi mengejar makanan. Hasiat yang dimiliki Wu-Wudi begitu besar hingga mengeluarkan air liur. Faktanya, setelah mendengar berita ini, semakin banyak orang yang ingin membunuh Wu-Wudi. Semua orang tahu bahwa Wu-Wudi memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia terbunuh, mereka akan langsung menjadi kaya dalam semalam. Namun, memiliki ide dan mengambil tindakan adalah dua hal yang berbeda. Mencoba mencari keberadaan Wu-Wudi saja sudah sulit bagi banyak orang. Di benua lain, banyak murid dari Tanah Suci Taichu berkumpul. Mereka juga telah mendengar beritanya. Siapa Wu-Wudi ini? Dia benar-benar membuat orang-orang gila dari Istana Kegelapan itu sangat menderita. Karena itu, para iblis dari Jurang Maut telah dimobilisasi. Beberapa murid dari Istana Kegelapan telah mati. Mereka telah menderita. Kerugian besar, tetapi mereka belum memperoleh apapun. Kata seorang murid dari Tanah Suci Taichu. Sial, kupikir kecuali Central Universe, semua tempat lain adalah Tanah Tandus dengan sedikit orang yang bisa bertarung. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak monster di sini. Seorang pria berkulit putih tidak bisa berkata-kata. Ya, Feng Xingyu, Zhang Haodang, dan Meng Zensun juga dipukuli oleh murid dari Sekte Kiankun. Luka mereka masih bengkak seperti babi. Tanah Tandus ini tak terduga, dan ada tuan di antara orang-orangnya. Pria berbaju biru lainnya merasakan hal yang sama. Diam, jangan menyanjung orang lain. Kami adalah murid Tanah Suci Taichu. Kami tidak kalah dengan orang lain. Teriak kakak tertua dari Tanah Suci Taichu. Iya, iya, iya. Sekelompok orang menganggup berulang kali. Namun, hal-hal tersebut memang menyurutkan kesombongan mereka. Mereka tidak lagi sombong dan sombong seperti sebelumnya. Oke, hentikan omong kosong itu. Ada sebuah istana di depan. Konon itu adalah istana alkimia yang ditinggalkan oleh Saint of Fortune. Mungkin ada pil penciptaan di dalamnya. Jika kita bisa mendapatkannya, kita akan memiliki harapan untuk menjadi orang bijak. Kata kakak tertua. Iya, kakak tertua. Semua orang menganggup. Mereka semua bersemangat memikirkan pil penciptaan. Bahkan bagi para murid Tanah Suci Taichu, itu adalah harta yang luar biasa. Itu sangat berharga. Di langit berbintang yang gelap, banyak tetua dari Sekte Qian Kun dan Master Sekte Su Xian berkumpul. Mereka terus menghubungi satu sama lain dan akhirnya berkumpul di satu tempat. Alam semesta ini sangat rumit. Saya tidak menyangka akan ada penjahat yang begitu kejam, Wu-Wudi. Untungnya, kami tidak pergi dan ikut bersenang-senang. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Seorang penatua bersuka cita. Jangan khawatir tentang Wu-Wudi itu. Lebih baik jangan memprovokasi orang galak seperti itu. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita akan mendapat masalah. Ngomong-ngomong, di mana kakak muda sia? Apakah dia dalam bahaya sekarang? Master Sekte Su Xian melambaikan tangannya. Tidak, aku pernah menghubunginya sekali sebelumnya. Kakak muda sia sepertinya telah menemukan relik dan sedang berkultivasi dalam pengasingan untuk mencerna apa yang telah dia pelajari. Kata seorang penatua. Sepertinya kakak muda sia juga punya petualangannya sendiri. Karena dia tidak datang untuk berkumpul, lupakan saja. Setiap orang punya nasibnya masing-masing. Ayo bergerak. Aku baru saja menemukan sebidang tanah yang sepertinya memiliki harta terpendam. Mungkin itu adalah sebuah peluang. Sekte Master Su Xian berkata dengan suara yang dalam. Ya, Master Sekte. 1903. Pada saat ini, di tanah terpencil di petak keberuntungan surga, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Itu adalah tanah tandus. Xiaoping bersembunyi di tempat ini dan memasuki ruang mutiara pegunungan dan sungai, mengabaikan apa yang terjadi di luar. Ini buah ginseng. Xiaoping memetik buah ginseng dari pohon buah ginseng. Itu seukuran kepalan tangan dan tampak seperti jiwa yang baru lahir. Itu memancarkan ki spiritual yang kaya. Tampaknya ada sejumlah besar energi misterius di dalam buah tersebut. Hal itu membuat seluruh sel di tubuhnya gelisah, ingin segera melahapnya. Dan totalnya ada 108 buah ginseng tersebut. Faktanya, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sembilan pohon buah ginseng tidak hanya menghasilkan buah sebanyak ini, tetapi karena tidak ada yang memetiknya dan tidak ada yang mengawetkannya, sebagian besar telah membusuk. Namun meski begitu, 108 buah ginseng cukup mengejutkan. Jika berita ini tersebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang iri dan iri. Ini adalah harta karun alam semesta yang sesungguhnya. Sapi hijau juga sangat bersemangat. Ia memberitahu siaping bahwa jika buah ginseng ini disuling menjadi ramuan ginseng, kekuatan obatnya akan meningkat setidaknya 50%. Dia harus memberikan semua buah ginseng ini untuk disuling menjadi pil. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan hasil maksimal. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Siaping sangat penasaran. Dia mengabaikan permintaan sapi hijau itu dan hanya ingin mencicipinya. Lagi pula, buah ginseng terlalu terkenal. Itu adalah jenis yang diketahui semua orang. Dia juga penasaran seperti apa rasanya. Dia tanpa sadar melemparkan buah ginseng ke dalam mulutnya. Itu meleleh di mulutnya dan segera meleleh menjadi sejumlah besar cairan yang mengalir ke tenggorokannya dan ke dalam perutnya. Aroma menyebar ke seluruh tubuhnya. Enak sekali hingga dia hampir menelan lidahnya. Ini adalah kelesatan tertinggi yang sepertinya mengandung esensi dari semua kehidupan. Tidak perlu memasaknya sama sekali. Hanya rasa buahnya saja dalam sekejap, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Cairan itu seperti magma, memancarkan energi tak berujung yang mengalir ke anggota tubuhnya dan hampir menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Tidak diragukan lagi, selain rasanya yang enak, buah ginseng juga mengandung energi kehidupan yang sangat besar. Ini adalah kispiritual alam semesta yang telah diserap selama puluhan ribu tahun, nutrisi dari tanah suan huang, dan intisari dari pohon buah ginseng itu sendiri. Ini seperti seorang kultifator top yang telah berkultifasi selama 30 ribu tahun. Sekarang setelah terkonsentrasi menjadi satu buah, dapat dibayangkan betapa besarnya energinya. Itu sungguh menakutkan. Sangat panas. Siaping merasakan tubuhnya memanas seperti tungku. Energi ini seperti matahari, membakar segalanya. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah lama mati terbakar. Tak heran jika buah ginseng hanya bisa dimakan oleh makhluk abadi. Jika manusia mendapatkannya, bahkan jika mereka makan sedikit, mereka akan meledak karena energinya dan mati. Terkadang, buah abadi adalah sesuatu yang tidak dapat dinikmati oleh manusia fana. Mereka tidak tahan sama sekali. Pada saat ini, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu seperti banjir, memenuhi sembilan rumah ungu miliknya dalam sekejap. Energi yang terkandung dalam buah ginseng ini terlalu besar. Itu melampaui pil apapun yang pernah dia minum sebelumnya. Hanya satu buah ginseng yang telah menyelamatkannya dari kekuatan sihir kondensasi selama ribuan dan puluhan ribu tahun. Dong. Hampir tidak ada hambatan. Sembilan rumah ungu milik Siaping bergetar hebat. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Kekosongan itu hancur, dan kemacetan tertentu dengan mudah dipecahkan. Alam fase hukum tingkat menengah. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia akhirnya telah maju ke tahap tengah alam transendensi. Dia tidak merasa senang atau sedih. Dia tahu bahwa ini adalah hal yang wajar. Bahkan jika dia tidak mengambil buah ginseng, cepat atau lambat dia akan maju. Namun setelah meminum buah ginseng ini, tidak diragukan lagi hal itu sangat mengurangi proses dan waktu kemajuannya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Kekuatan spiritual di sembilan rumah ungu berubah menjadi pusaran air besar. Itu seperti penusuk, mengebor ke dalam kehampaan. Semakin dalam, semakin cepat ruang terbuka. Setiap rumah ungu berkembang menuju kedalaman lautan kesadaran. Luas ruangnya bertambah. Kekuatan spiritual di kedalaman rumah ungu miliknya juga meningkat. Hampir dalam sekejap, sembilan rumah ungu menjadi dua kali lipat ukurannya. Seolah-olah setiap ruang telah menjadi dunia kecil. Karena siaping memiliki sembilan rumah ungu, kekuatan spiritualnya meningkat sembilan kali lipat. Bahkan karena rumah ungu berkembang pesat, semangat primordialnya juga menguat. Jangkauan indera keilahiannya terus meningkat. Pada akhirnya, itu meluas hingga 20 miliar kilometer. Perasaan ilahi semacam ini sungguh menakutkan. Bahkan seorang kultifator rilem kesengsaraan guntur biasa tidak dapat membandingkannya. Hanya dengan berpikir, perasaan ketuhanannya tampak memadat menjadi suatu substansi. Dia bisa mengganggu ruang. Hanya dengan berpikir, dia bisa langsung membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Itu mudah. Ini adalah alam tertinggi di mana dia bisa membunuh suatu negara dengan tatapan tajam. Ini terasa enak. Namun, ini bukanlah akhir. Siaping merasakan kekuatan obat dari buah ginseng masih berfermentasi. Sejumlah besar energi melonjak ke kedalaman setiap sel. Seolah-olah itu mengubah tubuhnya dari luar. Sel gagak emas neraka di tubuhnya juga terbangun dengan gila-gilaan. Satu juta, dua juta, tiga juta, akhirnya, dia telah membangunkan 15 juta sel gagak emas neraka. Dengan kata lain, dia telah membangunkan sekitar 70 hingga 80 juta sel Golden Crow of Hell. Dia tidak jauh dari 100 juta sel Golden Crow of Hell. Kekuatan yang luar biasa. Siaping mengepalkan tangannya. Darah di tubuhnya mendidih. Darahnya hampir berubah menjadi emas gelap. Itu sangatlah mulia. Seolah-olah dia adalah eksistensi tertinggi. Kekuasaannya juga sangat tirani. Seolah-olah gagak emas neraka telah turun ke dalam tubuhnya. Dia memiliki kekuatan binatang dewa. Setiap inci ototnya mengandung energi ledakan. Kedalaman setiap sel mengandung energi mirip lava. Jika meledak, itu setara dengan bom nuklir. Vitalitasku terlalu kuat. Siaping merasa bahwa ia telah menjadi daging Tripitaka yang legendaris. Karena vitalitasnya yang kuat, bahkan jika dia memotong sepotong dagingnya dan membiarkan manusia memakannya, mereka mungkin akan hidup selama 5000 tahun tanpa penyakit atau bencana apapun. Jika seorang kultifator mendapatkannya, mereka akan segera memahami kedalaman kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, umur mereka akan bertambah 1000 tahun. Itu jauh lebih baik daripada banyak pil di dunia. Umurku juga meningkat. Perasaan ilahi Siaping tenggelam ke dalam tubuhnya. Dia merasakan umurnya juga terus meningkat. Ini melebihi imajinasi semua makhluk hidup. Dia memiliki umur sekitar 80 juta tahun. Itu cukup baginya untuk hidup sampai akhir zaman. Siaping merasa sangat emosional. Ia teringat bahwa di bumi pada kehidupan sebelumnya, manusia baru muncul beberapa juta tahun. Namun, umurnya sudah mencapai 80 juta tahun. 1904. Di dalam ruang mutiara gunung dan sungai. Sementara Siaping berkultivasi dalam pengasingan, mengkonsolidasikan budidaya alam transendensi tahap tengahnya, spesies purbakala yang ditangkap oleh Siaping, seperti Veyi, Crow Demon Bird, Amethystiger, Nine-Headed Lion, Void Butterfly, Golden Un, dan seterusnya, adalah di lelang secara publik. Ada total 36 spesies purbakala ini. Tuan rumahnya adalah banteng biru. Peserta lelangnya adalah perlombaan telinga kelinci, perlombaan malaikat, perlombaan luohan, perlombaan bersayap, dan lain sebagainya. Karena ruang di mutiara gunung dan sungai benar-benar kekurangan manusia, bidang pengobatan yang dapat dibudidayakan terus meningkat. Mereka kekurangan tenaga kerja, sehingga mereka membutuhkan banyak kerja keras. Gadis-gadis yang mengelola bidang pengobatan sangat lelah setiap hari. Spesies purbakala ini ditangkap oleh Siaping, sehingga mereka tiba-tiba menjadi pekerja keras terbaik dan disukai oleh para gadis. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menimbulkan masalah karena saat mereka memasuki mutiara gunung dan sungai, banteng biru menyegel budidaya mereka, sehingga mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada mutiara gunung dan sungai. Kelompok spesies purbakala sangat cemberut. Mereka adalah makhluk ganas di luar, dan nama mereka yang tidak menyenangkan mengguncang alam semesta. Kini, mereka justru menjadi narapidana dan dilelang di depan umum. Kekesalan seperti itu tidak dapat digambarkan. Terutama Feiyy dan Crow Demon Bird, mereka bahkan lebih marah. Mereka selalu ingin melarikan diri, tidak mau menjadi budak orang lain di sini. Lelang telah dimulai. Banteng biru menjadi tuan rumah pelelangan. Dia menunjuk mereka bertiga, Feiyy, Crow Demon Bird, Amethyst Tiger, kalian bertiga naik. Patuh dan jangan main-main. Mendengar ini, Feiyy, Crow Demon Bird, dan Amethyst Tiger dengan patuh naik tanpa berkata apa-apa karena mereka sudah cukup menderita akhir-akhir ini. Jika mereka tidak mendengarkan, mereka akan dipukuli. Namun, Feiyy masih sangat tidak yakin dan diam-diam mengirimkan transmisi suara, Hef, jika lelaki tuasialan ini adalah roh alat dari harta sihir spasial ini dan memiliki sedikit kemampuan, percaya atau tidak, aku bisa menelannya dalam satu tegukan. Hal sekecil itu bahkan tidak cukup untuk saya kunyah beberapa kali. Aku bersumpah, tidak peduli pada pria mana aku dijual, aku akan menjungkir balikan ladang pengobatan bajingan itu dan membuat kelompok pemilik budak bodoh ini membayar harga yang mahal. Beraninya kamu membuat Feiyy melakukan pekerjaan kasar dan mengelola ladang jamu. Lelucon yang luar biasa, sebagai Feiyy yang bermartabat, Anda hanya tahu cara menghancurkan sesuatu. Ini hanyalah sebuah penghinaan bagi kami. Itu wajar saja. Para pemilik budak bodoh ini berpikir bahwa kita berada di bawah kendali mereka. Itu hanya mimpi belaka. Mari kita berpura-pura berperilaku baik untuk saat ini dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuh para idiot ini. Burung Iblis gagak yang menyedihkan juga memperlihatkan senyuman sinis saat ia berbicara tanpa basa-basi. Saat ini, sapi hijau berkata, baiklah, ada tiga item lelang di depan. Pilih satu dan lelang. Penawar tertinggi menang. Aku ingin ametis tiger itu. Aku ingin satu ton crystal rice. Aku juga, beri aku dua ton. Tiga ton. Satu demi satu, gadis-gadis itu menaikkan harga menjadi tiga ton beras wangi kristal. Baiklah, tiga ton sekali, tiga ton dua kali, tiga ton tiga kali. Kesepakatan, ametis tiger ini milikmu. Sapi hijau itu menunjuk ke salah satu gadis bersayap. Dengan demikian, ametis tiger diseret ke bawah dan diperoleh oleh gadis ras bersayap. Burung iblis gagak yang menyedihkan. Feiyi. Sebenarnya ini lumayan. Setidaknya kita tidak terjual. Setelah hening beberapa saat, burung iblis gagak yang menyedihkan berkata. Feiyi mengangguk, kamu benar. Aku juga mempunyai perasaan yang sama. Aku juga tidak ingin dijual. Aku tidak ingin menjadi budak dari manusia bodoh itu. Itu merupakan penghinaan besar terhadap martabat Feiyi. Balapan. Sejujurnya, tidak peduli bajingan mana yang membeliku, dia sebaiknya membunuhku di hari pertama. Kalau tidak, aku akan menjungkir balikan wilayahnya. Dia akan menderita kerugian total, dan dia harus membayar berapapun. Dia menghabiskan. Burung iblis gagak yang menyedihkan menunjukkan ekspresi yang garang. Baiklah, item lelang berikutnya, Singa berkepala sembilan. Mari kita mulai pelelangannya. Sapi hijau itu melambaikan tangannya dan meminta Singa berkepala sembilan untuk pergi ke panggung pameran. Ini Singa berkepala sembilan. Ini sangat megah. Saya tahu dia adalah pekerja yang baik. Aku akan memberimu lima ton beras kristal. Tujuh ton beras kristal. Delapan ton. Sembilan ton. Satu demi satu, gadis-gadis itu melihat ke arah Singa berkepala sembilan dan menyebutkan harganya. Baiklah, sembilan ton beras kristal. Sekali, dua kali, tiga kali. Baiklah, tidak ada yang memiliki harga lebih tinggi. Sembilan ton beras kristal terjual. Singa berkepala sembilan ini milikmu. Sapi hijau membuat keputusan akhir. Seorang gadis dari perlombaan telinga kucing dengan penuh semangat menarik kembali Singa berkepala sembilan. Burung iblis gagak yang menyedihkan. Feiy. Iya, tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap Singa berkepala sembilan. Orang itu terlalu kuat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi otot. Ia memiliki sembilan kepala, dan saya curiga kesembilan kepalanya adalah otot. Semua orang tahu itu ini adalah angkatan kerja yang unggul dengan kekuatan luar biasa. Kata burung iblis gagak yang menyedihkan. Iya, penuh otot. Belinya sama dengan beli dua. Beli satu gratis satu. Hanya orang idiot yang tidak mau membelinya. Feiy mengangguk. Burung iblis gagak yang menyedihkan itu berkata, jika itu aku, aku akan membelinya meski aku bangkrut. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sedikit bingung sekarang, bagaimana manusia wu-wudi itu bisa menangkapnya. Jika orang itu ingin melarikan diri, bahkan beberapa benteng semesta tidak bisa menghentikannya. Dia bahkan bisa menarik planet. Feiy menghela nafas. Baiklah, selanjutnya, semut emas. Mari kita mulai pelelangannya. Sapi hijau melanjutkan. Melihat semut emas muncul, burung iblis gagak yang menyedihkan dan Feiy menunjukkan sedikit rasa jijik di mata mereka. Mereka menegakkan tubuh seolah bisa membaca pikiran satu sama lain. Semut emas. Saya akan membayar dua ton beras kristal. Kata seorang gadis dari perlombaan telinga kelinci. Beras kristal dua ton. Ada yang mau menaikkan harganya. Pergi sekali, pergi dua kali, pergi tiga kali. Oke, tidak ada yang mau menaikkan harga. Dua ton beras kristal terjual. Semut emas ini milikmu. Sapi hijau mengumumkan bahwa pelelangan telah ditutup. Burung iblis gagak yang menyedihkan. Feiy. Ada yang salah. Burung iblis gagak yang menyedihkan memandang Feiy dengan ekspresi muram. Ya, aneh sekali memilih budak seperti ini. Sejujurnya, apakah orang-orang ini benar-benar tahu budak seperti apa yang mereka inginkan? Feiy sedikit tidak puas. Burung iblis gagak yang menyedihkan merasa sedikit marah dan berkata, mereka sebenarnya memilih semut emas daripada kita. Standar seperti itu terlalu aneh. Tahukah mereka apa yang bisa dilakukan semut emas? Mereka hanya semut. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kecil dan hanya tahu cara makan sepanjang hari. Membelinya adalah bisnis yang merugi. Apa yang mereka pikirkan? Wanita memang seperti ini. Rambutnya panjang tapi pengetahuannya pendek. Mereka mungkin melihat dirinya emas dan cantik, jadi mereka ingin menangkapnya sebagai hewan peliharaan. Feiy membenci. Budak bukanlah benda hias. Apa gunanya cantik? Yang kita butuhkan adalah wanita yang berbadan besar, kuat, pekerja keras, dan cuek. 1905. Jujur saja, apakah karena posisi kita salah? Orang-orang itu berdiri paling kiri, yang juga posisi paling dekat dengan juru lelang. Makanya mereka memilih mereka. Burung setan gagak yang menyedihkan menimbulkan keraguannya. Sangat mungkin, mungkin ada hubungannya dengan posisi. Orang-orang itu suka memilih budak yang dekat dengan mereka. Sejujurnya, jika saya berdiri paling kiri di awal, saya pasti sudah lama dijual. Yang lalu, tidak ada keraguan mengenai hal itu. Feiy mengangguk setuju. Rasanya inilah alasan yang paling masuk akal. Oke, selanjutnya, Monyet Ajaib Bermata Tiga. Pada saat ini, sapi hitam mengumumkan calon budak berikutnya dan membiarkan Monyet Ajaib Bermata Tiga, spesies primordial, pergi ke platform lelang. Melihat Monyet Ajaib Bermata Tiga yang pendek, burung setan gagak yang menyedihkan dan Feiy saling memandang dengan puas. Mereka melihat kepercayaan diri satu sama lain. Oke, sudah beres. Sepertinya aku akan dijual kali ini. Saudaraku, kurasa aku tidak bisa tinggal bersamamu lain kali. Burung setan gagak yang menyedihkan menghela nafas lega. Itu pasti. Saudaraku, semoga beruntung. Kamu harus menjungkir balikan orang-orang keji itu dan menunjukkan kepada kami keanggunan spesies primordial. Kami tidak bisa dipandang remeh. Kata Feiy. Monyet Ajaib Bermata Tiga. Saya menginginkannya. Delapan ton beras kristal. Seorang gadis dari klan pengisap darah segera memulai pelelangan. Delapan ton. Ada yang menawarkan delapan ton. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Sekali, dua kali, tiga kali. Oke, kesepakatan. Delapan ton beras kristal. Monyet Ajaib Bermata Tiga ini milikmu. Sapi hitam membuat keputusan akhir. Sialan. Apakah ada keadilan? Apa yang terjadi? Kamu memilih monyet daripada aku. Ini terlalu banyak. Anda memandang rendah burung setan gagak yang menyedihkan. Tahukah kamu betapa kuatnya klan kita? Kami adalah burung ganas purba. Tahukah Anda tentang primordial Fiersberg? Burung setan gagak yang menyedihkan mengutuk. Bisnis curang. Pasti ada bisnis curang. Ini lelang omong kosong. Apa kamu tidak punya mata? Tahukah kamu cara melelang budak? Kamu menyukai monyet, tetapi kamu tidak menyukaiku. Faye sangat marah hingga tidak tahan lagi. Coba lihat sendiri. Apakah bahan kera itu cocok untuk ditanami tanaman obat? Ia hanya tahu cara memanjat pohon atau makan pisang. Ia tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Apa gunanya memilihnya? Tentu saja, saudaraku, saya tidak mengatakan ini untuk menargetkan Anda. Yang terpenting adalah kelompok orang ini terlalu banyak. Mereka tidak memiliki pandangan ke depan atau akal sehat. Saya curiga mereka belum bersekolah dan tidak tahu bagaimana memilih budak. Kata burung iblis gagak yang menyedihkan. Apakah begitu? Burung bodoh? Kenapa terdengar seperti kamu mengincarku? Dan setiap kata yang Anda ucapkan ditujukan kepada saya. Ekspresi monyet iblis bermata tiga jelek saat ia memandang burung iblis-iblis gagak dengan sikap bermusuhan. Saudara burung gagak iblis benar. Ini bukan serangan pribadi, tapi pernyataan fakta. Semuanya, lihat monyet ini. Matanya licik, dan tidak ada yang cocok untuk bertani. Jika dibiarkan berhasil, pasti akan memanjat pohon dan bermalas-malasan. Tidak ada alasan memilih monyet ini. Feiyi berteriak. Wajah monyet iblis bermata tiga menjadi semakin gelap. Warnanya hitam seperti arang, dan ia benar-benar ingin menghajar kedua orang ini. Cukup, budak tidak diperbolehkan berbicara. Kalian semua, diamlah. Sapi hijau itu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, burung iblis gagak dan Feiyi segera menutup mulut mereka dan tidak berani berbicara lagi. Lelang berikutnya juga berlanjut. Setelah tiga jam, hampir semua spesies primordial terjual. Hanya burung iblis gagak iblis dan Feiyi yang tersisa di panggung lelang. Keduanya merasa sangat terhina. Selain mereka, semua spesies purba telah dibeli. Hanya mereka berdua yang tersisa. Ini terlalu memalukan dan memalukan. Baiklah, dua spesies primordial terakhir belum terjual. Harga awal satu ton beras wangi kristal. Beli satu gratis satu. Kata sapi hijau. Dia berencana menjual keduanya bersama-sama. Beli satu gratis satu. Namun, gadis-gadis yang hadir saling melirik. Tidak ada yang punya niat untuk mengajukan penawaran. Sepertinya tidak ada yang menawar. Kalau begitu biarkan saja. Keduanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi budak. Di masa depan, mereka akan digunakan sebagai peternakan babi dan melahirkan sekelompok spesies primordial kecil. Sapi hijau membuat keputusan untuk berhenti di situ. Mendengar ini, ekspresi burung iblis-iblis gagak dan Feiyie berubah drastis. Bahkan menjadi budak lebih baik daripada beternak babi. Dirusak oleh wanita siang dan malam adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Mereka pasti tidak bisa menjalani kehidupan yang memalukan. Tunggu, jangan pergi. Jangan pergi. Aku, Sang Feiyie, sangat kuat. Hanya tubuhku yang panjangnya 13 ribu kilometer. Bahkan sebuah planet pun bisa dihancurkan olehku. Feiyie berteriak. Saya bahkan dapat menanggung kesulitan. Bahkan jika saya tidak memiliki tempat tidur, itu tidak masalah. Saya dapat sepenuhnya tidur di alam liar. Dengan tanah sebagai tempat tidur saya dan langit sebagai selimut saya, saya dapat menanggung segala kesulitan. Belilah aku. Tidak, belilah aku. Sebagai burung iblis-iblis gagak, hal terburuk tentangku adalah aku suka mengejar kesempurnaan. Aku hanya akan berhenti ketika aku melakukan segalanya dengan kemampuan terbaikku. Burung iblis-iblis gagak berteriak, pernah ada hama yang muncul di 3.000 lilahan pertanian yang saya kelola. Saya harus memeriksanya dari atas ke bawah dan menangkap semua hama sebelum saya mau berhenti. Jika Anda membeli saya, saya yakin pengelolaan bidang pengobatan akan sempurna. Setiap tahun, Anda akan mendapatkan panen yang bagus dan menghasilkan banyak uang. Gadis-gadis yang hadir tidak memperhatikannya. Mereka mengemasi barang-barang mereka dan hendak pergi. Tunggu, jangan pergi. Tolong jangan pergi. Apakah aku mengatakan itu sebelumnya? Saya sangat patuh. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Saya adalah anjing yang sangat setia. Tidak ada yang lebih setia dariku. Fiyi segera menjadi cemas. Kalau satu ton tidak cukup, maka setengah ton saja tidak cukup. Kita bisa beli satu dan dapat satu gratis. Hal hemat biaya seperti itu sangat jarang terjadi. Jika tidak, kita bisa melakukannya secara gratis. Tidakkah kamu menginginkannya secara gratis? Itu terlalu banyak. Apakah kamu tidak punya simpati? Burung iblis gagak fin sangat cemas hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Rasanya martabatnya telah tersapu seluruhnya. Namun, agar tidak menjadi babi yang sedang berkembang biak, ia tak segan-segan meninggalkan martabatnya. Sepertinya tidak ada yang mau membelimu. Kamu bahkan tidak menginginkannya secara gratis. Aku belum pernah melihat keturunan primordial yang tidak berguna sepertimu. Tampaknya hanya dengan menjadi babi peternakan kamu akan memiliki sedikit uang. Menggunakan. Sapi biru itu ingin menangkap keduanya dan mengurung mereka. Tidak, aku tidak ingin menjadi babi peternakan. Tidak, tolong, tolong. Seseorang selamatkan kami. Faye dan burung iblis-iblis gagak berteriak sekuat tenaga. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berteriak, tidak ada yang memperhatikan mereka. Dengan baik. Sapi biru itu merayu mereka dengan tangan besarnya dan menguncinya untuk sementara. Dia akan menanganinya di masa depan. Sialan, Uwudi, aku benar-benar tidak bisa berdamai denganmu. Cepat atau lambat, aku akan melarikan diri. Kalian sekelompok bajingan buta, Faye dan burung iblis-iblis gagak keduanya setengah mati karena marah. Mereka sangat putus asa. Namun, mereka semua tertangkap dan tidak bisa melawan sama sekali. Harimau ametis, singa berkepala sembilan, semut emas, dan spesies keturunan primordial lainnya sangat senang saat melihat pemandangan ini. Untungnya, mereka tidak menjadi spesies keturunan primordial yang tidak diinginkan siapapun secara gratis. Jika tidak, mereka hanya akan berakhir sebagai babi beternak. Mereka juga membangkitkan semangat mereka. Mereka harus bekerja keras dan sama sekali tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak, mereka akan menjadi dua burung iblis Faye dan gagak Finn yang tidak berguna. 1906 Lebih dari sebulan kemudian, di ruang mutiara pegunungan dan sungai. Siaping akhirnya sepenuhnya mengkonsolidasikan budidayanya pada tahap peralihan dari alam transendensi. Dia telah sepenuhnya menguasai kekuatan sihir, kesadaran ilahi, dan kekuatan magisnya. Dia bisa menggunakannya dengan bebas dan menggabungkannya menjadi satu. Saat ini, dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya kekuatan sihir dan kesadaran ilahinya yang meningkat pesat, tetapi bahkan garis keturunan di tubuhnya menjadi lebih kaya. Dia merasa tidak akan lama lagi jumlah sel gagak emas yang terbangun di tubuhnya akan mencapai seratus juta. Pada saat itu, dia akan menyambut kesengsaraan surgawi yang mengerikan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ledakan gelombang Sambil berpikir, siaping mengoperasikan kekuatan sihir di tubuhnya. Sapi kui, gagak emas neraka, naga langit, gajah ilahi, tubuh bintang, buddha bertangan seribu, setan bermata seribu, tauti, dan pohon dunia semuanya bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Sembilan bentuk langit dan bumi ini bahkan lebih kuat dan terkondensasi menjadi keadaan padat. Mereka juga telah berkembang pesat. Tingginya ribuan kaki, seperti raksasa, memancarkan rasa penindasan yang mengerikan. Tanpa menggunakan harta sihir, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di puncak alam retribusi Guntur. Bip gelombang Saat ini, suara sistem terdengar. Selamat, Tuan Rumah. Anda telah membuat Mara Istana Kegelapan, Klan Setan Guntur, Klan Malaikat, Sekte Buddha, dan kekuatan lainnya. Anda telah menimbulkan banyak kebencian. Kali ini, Anda telah menerima total 120 kebencian kristal. Saya harap Anda akan terus bekerja keras. 120 Kristal Kebencian Siaping mendengar suara ini dan langsung tersenyum. Tampaknya rencana ini sangat efektif. Dia telah menimbulkan kebencian yang sangat besar. Selain kristal kebencian yang dia peroleh sebelumnya, dia memiliki total 440 kristal kebencian pada dirinya. Dia tidak jauh lagi akan mendapatkan seribu kristal kebencian. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu bagaimana keadaan spesies primordial itu. Siaping keluar dari pengasingannya, dia tiba-tiba teringat akan banyak spesies primordial yang dia tangkap sebelumnya. Pada saat itu, dia berencana untuk menerobos ke tahap peralihan dari alam transendensi, jadi dia tidak punya waktu untuk mengelolanya. Oleh karena itu, dia menyerahkan spesies primordial ini kepada sapi hijau untuk dikelola. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Sambil berpikir, dia segera memanggil sapi hijau itu. Suara mendesing. Sosok sapi hijau itu melintas dan segera muncul di depan Siaping. Itu adalah roh artefak dari mutiara pegunungan dan sungai. Ia bisa berteleportasi di ruang ini dan mencapai sudut manapun hanya dengan satu pikiran. Ia juga dengan cepat mengetahui apa yang ingin ditanyakan Siaping. Tuhan, jangan khawatir. Kelompok keturunan kuno ini tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Mereka sudah patuh dan mengakui status mereka sebagai budak. Mereka saat ini bekerja keras untuk kita. Sapi hijau itu tersenyum. Benar-benar. Ekspresi Siaping aneh. Dia tahu betapa bangga dan sombongnya keturunan primordial ini. Menginginkan mereka bekerja dengan patuh mungkin lebih sulit daripada naik ke surga. Sekarang, mereka benar-benar ditundukkan oleh Azure Ox. Dengan lambayan tangannya, dia mengerahkan energi mutiara pegunungan dan sungai. Seketika, proyeksi virtual muncul. Itu adalah tempat di mana banyak keturunan primordial bekerja. Seorang gadis muda dari ras bersayap sedang menunggangi Amethyst Tiger. Dia sedang membajak jurang yang dalam dan menanam butiran roh di ladang pir. Hanya dalam beberapa saat, area pertanian seluas beberapa ratus mil telah dibersihkan, dan sejumlah besar butiran roh telah ditanam. Harus dikatakan bahwa harimau Amethyst layak menjadi keturunan kuno. Efisiensi kerjanya ditingkatkan. Selain itu, ada juga semut emas, singa berkepala sembilan, monyet setan bermata tiga, dan keturunan primordial lainnya yang ditangkap untuk bekerja. Mereka juga sangat rajin dan tidak punya niat sedikit pun untuk bermalas-malasan. Eh, bagaimana dengan feyi dan burung setan gagak yang menyedihkan? Siaping menemukan bahwa dua keturunan primordial hilang dan tidak berfungsi. Karena tidak ada yang mau dan suka bermalas-malasan, tidak bekerja keras, jadi dikurung sementara. Saya hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan sampah dan membiarkan mereka berkembang biak dan melahirkan banyak. Keturunan primordial kecil. Ini adalah topik penelitian yang bagus. Sapi hijau itu memasang ekspresi fanatik. Dengan lambayan tangannya, proyeksi virtual muncul. Feyi dan Baleful Crow Demon Bird segera muncul di depan Siaping. Namun, kedua keturunan primordial ini sangat menyedihkan. Mereka dikurung di dalam gua dan sepertinya sudah lama kelaparan. Sekarang, mereka sudah putus asa dan terlihat putus asa. Baiklah. Siaping mengangguk. Karena dia tahu bahwa keturunan primordial ini tidak akan menimbulkan masalah besar, dia merasa lega. Menyerahkan keturunan primordial ini kepada sapi hijau untuk dikelola jelas merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Benar? Bagaimana kabar sembilan pohon buah ginseng itu? Ia teringat akan pohon buah ginseng yang ia peroleh sebelumnya. Kondisi mereka sangat baik. Mendengar Siaping menyebutkan hal ini, sapi hijau tampak sangat bersemangat, tanah yang terbentuk dari tanah kuning hitam memang kuat. Ada banyak kehidupan dan zat aktif di dalamnya, sangat cocok untuk pertumbuhan obat-obatan roh. Kesembilan pohon buah ginseng tersebut juga tumbuh sangat baik dan penuh vitalitas. Saya memperkirakan dalam 30 ribu tahun ke depan, mereka dapat menghasilkan buah ginseng lagi. Buah roh ini bisa kita peroleh secara terus-menerus. Namun yang lebih penting, saya menemukan bahwa di sebidang tanah itu, jauh di dalam tanah, ternyata masih banyak sisa bibit pohon buah ginseng. Mereka masih memiliki vitalitas yang sangat kuat. Biji pohon buah ginseng. Siaping mengangkat alisnya. Benar? Benih. Sapi hijau begitu bersemangat hingga menarik kegirangan, menurut apa yang guru katakan sebelumnya, sembilan pohon buah ginseng berada di ambang kematian. Sebagai makhluk hidup, mereka juga dengan panik meninggalkan banyak keturunan dan benih. Setelah bertahun-tahun, mereka juga menghasilkan buah ginseng dalam jumlah besar. Namun karena tidak ada yang bisa masuk, buah ginseng tersebut semuanya membusuk di tanah dan dagingnya meresap jauh ke dalam tanah. Meski dagingnya sudah busuk, namun biji di dalamnya belum. Sebaliknya, mereka terkubur jauh di dalam tanah, menunggu untuk tumbuh, keluar dari cangkangnya, dan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Hal ini menandakan bahwa bibit pohon buah ginseng tersebut dalam keadaan dorman. Karena belum ada yang mengaktifkan atau mengolahnya, mereka masih dalam kondisi paling primitif. Namun, selama dibudidayakan dengan hati-hati, benih tersebut dapat segera dihidupkan kembali. Bahkan, mereka bisa tumbuh menjadi pohon buah ginseng dewasa di masa depan. Berapa banyak benih yang ada? Siaping bertanya. Saya menghitungnya dengan cermat. Ada 18.793 buah. Jika semuanya masih hidup, maka kita akan memiliki setidaknya 18.000 pohon buah ginseng. Tidak masalah bagi kita untuk melampaui hasil orang suci keberuntungan. Sapi hijau itu penuh percaya diri. Meskipun orang suci keberuntungan sangat galak, setiap orang memiliki spesialisasinya masing-masing. Dalam hal budidaya tanaman, sapi hijau memiliki kepercayaan diri yang kuat. Namun, yang terpenting adalah tuannya memiliki keberadaan pohon dunia. Dengan sumber kekuatan paling murni dari tanaman ini, tidak peduli seberapa banyak dibudidayakan, pohon buah ginseng ini tidak akan mati. Faktanya, membudidayakan pohon buah ginseng sangatlah sulit. Jika tidak dibudidayakan dengan baik dan nutrisinya tidak mencukupi, mereka akan langsung mati. Jadi, selama bertahun-tahun, bahkan orang suci keberuntungan hanya berhasil membudidayakan 9 pohon buah ginseng. 1907. Di mana pil ginsengnya? Bagaimana ramuannya? Xia Ping bertanya. Dia tidak sabar untuk mendapatkan pil ginseng. Siapa yang tahu berapa tahun kekuatan sihir yang akan dia peroleh dari mengkonsumsinya? Karena dia memiliki 9 prinsip umum lautan kesadaran, 100 kali lebih sulit baginya untuk naik ke tingkat berikutnya daripada orang biasa. Tanpa bantuan pil seperti itu, akan memakan banyak waktu. Masih ada beberapa bulan lagi sebelum saya berhasil meramunya. Ada banyak proses, dan setiap jenis obat spiritual perlu diramu dengan baik. Jawab sapi hijau itu, menandakan bahwa itu akan memakan waktu yang lama. Xia Ping mengangguk. Dia mengerti. Bagaimanapun, meramu pil adalah tugas yang sangat sulit. Pil yang sedikit lebih berharga akan membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan untuk dibuat. Jika itu adalah pil tingkat sein, mungkin diperlukan waktu lebih dari 100 tahun untuk membuatnya. Ngomong-ngomong, apakah ada yang terjadi di peta surga akhir-akhir ini? Setelah memahami apa yang terjadi di mutiara pegunungan dan sungai, Xia Ping ingin tahu apa yang terjadi di dunia luar. Lagipula, dia sudah lama mengasingkan diri sehingga dia sangat terisolasi dari dunia luar. Yang terpenting, dia akan meninggalkan peta surga dalam beberapa hari. Dia masih belum mendapatkan pil sein level yang terkenal, fortune pil. Tentu saja, meskipun dia tidak mendapatkan pil keberuntungan setelah mendapatkan pohon buah ginseng, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tidak ada hal istimewa yang terjadi. Masih belum ada berita mengenai munculnya pil keberuntungan. Atau mungkin sudah muncul, tapi seseorang sengaja menyembunyikannya. Bagaimanapun, ini adalah harta karun tertinggi, kata sapi hijau dengan suara rendah. Sapi biru itu berkata dengan suara rendah, menunjukkan bahwa ketika Xia Ping sedang mengasingkan diri, diagram keberuntungan segudang surga telah tenang dan damai, dan tidak ada hal yang menghancurkan bumi yang terjadi. Jika tidak, lupakan saja. Xia Ping melambaikan tangannya. Bagaimanapun, ini akan berakhir dalam beberapa hari. Dia sebaiknya tinggal di ruang mutiara pegunungan dan sungai. Bagaimanapun juga, peta surga sangatlah besar. Dia tidak akan bisa menciptakan apapun dalam beberapa hari. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh ruang mutiara pegunungan dan sungai bergetar hebat. Apa yang telah terjadi? Xia Ping menyipitkan matanya. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan, tampaknya ada perubahan besar di peta surga. Karena fluktuasi energi di luar, mutiara pegunungan dan sungai telah terpengaruh. Sapi hijau segera mengetahui penyebab masalah tersebut. Hal seperti itu terjadi. Sosok Xia Ping melintas. Dia segera meninggalkan ruang mutiara pegunungan dan sungai dan tiba di luar. Dia segera merasakan bahwa ruang di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah energi misterius dan kuat sedang muncul. Suara mendesing. Detik berikutnya, energi ini langsung menyelimuti seluruh tubuh Xia Ping. Dengan stellar transposition, Xia Ping bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipindahkan ke tempat lain. Hah! Xia Ping menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia telah dipindahkan ke negeri yang aneh dan misterius. Lingkungan sekitar subur dan subur dengan tanaman hijau yang tak terhitung jumlahnya. Itu penuh vitalitas. Pada saat yang sama, benua ini dipenuhi dengan energi alam yang padat, begitu padat hingga hampir bersifat jasmani, berubah menjadi cairan spiritual. Setiap hembusan nafasnya sepertinya memiliki efek meningkatkan kekuatan hidup dan konstitusi seseorang. Tidak ada keraguan bahwa benua ini adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Terlebih lagi, dia bukan satu-satunya yang dipindahkan ke tempat ini. Seiring waktu berlalu, cahaya berkedip-kedip, dan kerumunan orang muncul di sekelilingnya. Mereka semua adalah makhluk maha kuasa yang telah memasuki peta penciptaan surga. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mereka diteleportasi ke tempat ini dalam sekejap. Melihat begitu banyak orang asing di sekitar mereka, mereka langsung menjadi waspada dan saling menjaga. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka tidak mau bertindak gegabuh. Lagi pula, untuk bisa memindahkan begitu banyak orang ke tempat ini tanpa perlawanan apapun, kekuatan ini tidak bisa diremehkan. Semuanya, apakah ada di antara kalian yang tahu di mana tempat ini? Aku tidak yakin, aku belum pernah melihat benua ini sebelumnya, apakah masih ada dalam peta penciptaan surga? Siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan untuk memindahkan begitu banyak dari kita ke tempat ini pada saat yang bersamaan? Mungkinkah itu seorang sage? Bahkan jika itu bukan seorang sage, ia pastilah eksistensi setingkat sage. Kalau tidak, mustahil ia memiliki kekuatan seperti itu. Berhentilah menebak-nebak. Aku merasa ini jelas merupakan kekuatan dari peta penciptaan surga. Hanya senjata sage tak tertandingi seperti ini yang dapat melakukan hal seperti ini dengan begitu mudah. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka juga sangat bingung dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Gemuru gelombang. Sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, tungku kuno berwarna merah tua tiba-tiba muncul di langit di atas benua. Ada banyak gambar yang terukir di sana. Ada binatang suci seperti Vermilion Bird, Kura-Kura Hitam, Naga Azure, dan Macan Putih. Ada juga binatang ganas kuno seperti Bifang, Bluluan, Tao Tai, dan Kunpeng. Itu memancarkan aura kuno dan sunyi, menekan dunia. Seolah-olah tungku kuno telah menjadi satu-satunya benda di dunia saat tungku itu muncul. Itu dipenuhi dengan aura yang luar biasa, seolah-olah seorang sage sejati telah turun, menyebabkan semua orang merasa tercekik. Senjata sage bermutu tinggi, tungku kehancuran kuno. Seseorang segera mengenali tungku kuno itu. Ini adalah salah satu harta karun kehidupan sage of good fortune. Ini adalah harta tirani yang digunakan untuk memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya. Tak kusangka bahwa itu akan muncul di tempat seperti ini, di dalam peta penciptaan surga. Ada banyak sekali orang yang mencoba menemukan jejak tungku kehancuran kuno, namun tidak ada yang bisa menemukannya. Bahkan ada orang yang percaya bahwa itu telah hancur dalam perang besar dan berubah menjadi abu. Namun siapa sangka hal itu akan muncul di dalam peta penciptaan surga. Itu pasti bersembunyi di sini selama ini. Tidak heran tidak ada yang bisa menemukan jejak tungku kehancuran kuno. Keberuntunganmu tidak buruk. Tiba-tiba, suara tungku kehancuran kuno terdengar. Itu megah, jauh, bermartabat, tak terduga, dan penuh dengan rasa penindasan. Setelah seratus ribu tahun, saya akhirnya menyempurnakan tungku pil, termasuk pil keberuntungan. Dao Alkimia saya telah mencapai kesempurnaan dan saya telah memahaminya. Hari ini, itu telah ditingkatkan menjadi senjata sage yang tiada taraf. Mereka yang datang sudah ditakdirkan. Adapun pil ini, siapapun yang ditakdirkan boleh meminumnya. Apa? Semua orang terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa tungku kehancuran kuno yang terkenal akan ditingkatkan menjadi senjata sage yang tiada taranya. Harus diketahui bahwa setelah menjadi senjata sage yang tiada taranya, kekuatan sihir seseorang tidak dapat diduga. Bahkan seorang sage normal pun tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya. Itulah sebabnya peta penciptaan surga begitu bebas dan tidak terkekang. Itu karena itu adalah eksistensi tingkat sage. Keberadaan seperti itu tidak sesederhana harta karun belaka. Itu telah berubah menjadi bentuk kehidupan yang unik. Terlebih lagi, begitu harta karun mencapai Dao, kekuatan yang bisa dilepaskannya akan menjadi lebih mengerikan. Bahkan sage yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu menandinginya. Mereka sebenarnya cukup beruntung bisa menyaksikan harta karun yang telah ditingkatkan dari senjata sage tingkat tinggi menjadi senjata sage yang tiada taraf. Hulala Gelombang Tungku kuno kehancuran besar membuka jalan merah. Bola cahaya langsung melesat dari langit dan terbang ke segala arah. Bola cahaya itu seperti meteor yang jatuh dari langit, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. 1908 Tidak mungkin, sebenarnya ada orang yang memberi pil. Apakah ada hal yang baik di dunia ini? Seseorang berkata, Lihatlah ke langit. Surga? Ada pil esensi yang, pil roh bumi, pil penguasa ekstrim, pil jiwa jernih, pil bukit luas, pil biru pembekuan, pil azure frost, dan sebagainya. Semua pil terbaik ini tak ternilai harganya. Ibuku, memang ada pil revival keberuntungan di dalamnya. Sebelum ada yang bisa mempertanyakan hal ini, seorang penatua tertinggi dengan pemahaman mendalam tentang pil tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Perasaan ilahinya dapat merasakan sejumlah besar pil yang terkandung di dalam bola cahaya ini. Setidaknya ada 10 ribu di antaranya. Apalagi ada puluhan ribu bola cahaya ini. Mereka terbang ke segala arah di benua misterius ini, mengeluarkan aroma pil yang kaya yang memikat hati. Bagaimana bisa ada begitu banyak pil? Bukankah mereka butuh uang? Itu benar. Bagaimana mereka memurnikan begitu banyak pil? Lelucon yang luar biasa. Ini adalah tungku kuno kehancuran besar, artefak suci bermutu tinggi yang pernah mengikuti orang suci keberuntungan. Kekayaannya tak terbayangkan. Bahkan orang suci biasa pun tidak bisa menandinginya. Bagaimana bisa mengeluarkan begitu banyak pil? Itu benar. Bagi kami, pil-pil ini sulit untuk dimurnikan dan sulit ditemukan. Namun bagi tungku kuno kehancuran besar, ini bukanlah apa-apa. Ini seperti setetes air dalam ember. Pai daging jatuh dari langit, ini pasti pai daging yang jatuh dari langit. Selama kita bisa merebut salah satu bola cahaya ini, kita bisa menjadi kaya dalam semalam. Kita bisa menghemat puluhan ribu tahun dalam mengembangkan kekuatan sihir dan budidaya kita akan meningkat pesat. Tunggu apa lagi? Rebut mereka? Cepat rebut mereka. Ketika semua orang melihat ini, mata mereka menjadi merah. Mata mereka seperti mata kelinci, memancarkan cahaya yang sangat panas. Adegan ini tak ubahnya orang super kaya yang menghamburkan uang ke langit. Selama mereka bisa merebutnya, itu akan menjadi milik mereka. Tidak mungkin mereka bisa menahan diri. Bahkan seorang biksu Buddha yang sangat dihormati pun tidak akan sanggup menanggung pemandangan menakjubkan seperti itu. Bagaimanapun, ini terkait dengan kultivasi seseorang dan grendau keabadian. Siapa yang dapat menghindari hal ini? Pil. Siaping menyipitkan matanya. Dia juga bisa merasakan bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Segera, beberapa bola cahaya terbang ke arahnya. Setiap bola cahaya berisi puluhan ribu pil. Tampaknya disimpan dalam botol spasial dan mengeluarkan bau pil yang kaya. Seolah-olah hanya dengan menciumnya saja akan menyebabkan budidaya seseorang meningkat. Ini adalah simbol dari pil teratas. Itu sangat berharga. Ada orang-orang di sekitar yang mulai gelisah, mencoba merebut bola cahaya tersebut. Cakar gagak emas neraka. Dalam sekejap mata, siaping maju selangkah. Cakar emas gelap keluar dari kehampaan, menciptakan pusaran mengerikan yang tampak membentuk lubang hitam besar. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, lebih dari selusin bola cahaya terbang menuju cakar raksasa dengan kecepatan kilat, seolah-olah ditarik oleh gravitasi, dan jatuh ke tangan siaping. Bocah manusia terkutuk, segera serahkan semua pil di dalamnya, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Harimau warna-warni Raja Iblis Alam Kesengsaraan Petir tahap awal menyerang dari jauh. Itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Matanya merah dan mengandung niat membunuh yang mengejutkan. Ia menunggangi angin iblis hitam, dan tubuhnya yang seperti gunung menerkam. Itu memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah langit akan runtuh. Harimau menghancurkan langit dan bumi. Raja Iblis Macan Warna-Warni menggunakan jurus pembunuh tertinggi sejak awal. Itu berisi kekuatan sihir yang menakutkan dari Raja Iblis Alam Kesengsaraan Petir tahap awal. Dua cakar harimau menyerang, dan sepertinya ada hantu dewa harimau di belakangnya. Kekuatan cakar harimau sangat menggemparkan. Sepertinya itu bisa menghancurkan segalanya. Bahkan bajamika, batu emas gelap, dan material tingkat kosmik lainnya tidak dapat menahannya dan akan hancur berkeping-keping, apalagi daging dan darah. Bocah manusia, beraninya kamu meminum semua pil itu untuk dirimu sendiri. Bunuh tanpa ampun. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati. Kalian semua, mati. Pil-pil ini semuanya milik Raja ini. Dasar sampah, enyahlah. Selain Raja Iblis macan warna-warni, lebih dari selusin Raja Iblis terbang dari segala arah. Mereka setidaknya adalah ahli alam kesengsaraan petir. Ada burung gagak berbisa, burung zamrut, serigala bulan darah, beruang bumi, dan lain sebagainya. Mereka semua adalah Raja Iblis ras Iblis yang terkenal dan kejam. Raja Iblis Alam Transendensi lainnya tidak berani bergerak sama sekali karena mereka tahu bahwa mereka akan mati jika mendekat. Mereka akan langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan Raja Iblis Alam Kesengsaraan Petir. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Raja Iblis menyerang dari segala arah. Mereka mengandung niat membunuh yang tak terbatas dan menjalin jaring besar yang menyelimuti area tersebut sepenuhnya. Sepertinya mereka ingin menghancurkan area ini sepenuhnya. Berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya membombardir, seolah menembus kehampaan. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Enyahlah. Siaping mengangkat kepalanya dan melihat kelompok Raja Iblis. Dia tidak bergerak, tapi sembilan rumah ungu di tubuhnya bergetar. Kekuatan sihir tirani mengalir keluar dari dalam tubuhnya dan melesat ke langit. Segera, seekor gajah dewa setinggi sepuluh ribu kaki keluar dari kehampaan. Itu memancarkan tekanan tak tertandingi yang mengguncang dunia dan kehampaan. Kekuatan ini begitu tirani hingga membuat bulu kuduk berdiri. Sepertinya ruang tersebut tidak dapat menahan kekuatan yang tak tertandingi ini dan hampir hancur. Tampaknya tidak ada gerakan apapun. Itu hanya terbentur ringan ke depan, dan segera, kekuatan mengerikan meledak. Semua udara di sekitarnya ditolak, membentuk ruang hampa dalam radius sepuluh ribu mil. Dan udara mengembun menjadi dinding bertekanan yang mengerikan. Itu dikompresi secara gila-gilaan dengan kekuatan tak terbatas. Dong! Dalam sekejap, harimau pelangi, gagak berbisa, burung zamrut, serigala bulan darah, beruang bumi besar, dan Raja Iblis lainnya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Tubuh mereka terkena kekuatan dahsyat ini, dan tubuh mereka langsung meledak berkeping-keping, berubah menjadi pasta daging. Darah berjatuhan dari langit seperti hujan, membuat area dalam radius seratus mil menjadi danau berwarna darah. Segera, selusin Raja Iblis ini mati secara tragis. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. F. Cuk, apa yang terjadi? Mereka semua mati. Beberapa Raja Iblis alam kesengsaraan petir yang terlambat satu langkah langsung ketakutan hingga mengompol. Mereka mundur secepat mereka datang, seolah-olah mereka bertemu ular berbisa. Mereka sangat ketakutan karena mereka adalah Raja Iblis dari alam kesengsaraan petir. Mereka adalah eksistensi yang berada pada level yang sama dengan mereka. Sangat sulit untuk membunuh makhluk maha kuasa seperti itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Manusia ini hanya menggunakan manifestasi langit dan bumi dan menabraknya dengan ringan, dan selusin tubuh Raja Iblis hancur berkeping-keping. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Ini terlalu berlebihan. Apakah dia masih manusia? Beberapa Raja Iblis alam transendensi sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Raja Iblis alam kesengsaraan guntur itu mati dengan mudah. Jika Dewa Iblis manusia ini berurusan dengan mereka, bukankah dia akan mampu membunuh mereka hanya dengan nafas? Maaf, karena aku baru saja menerobos, aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku. Mereka hancur berkeping-keping dengan benturan ringan. Sayang sekali, ini semua adalah Raja Iblis, angkatan kerja yang unggul. Mereka cocok untuk ditangkap dan dijadikan buru bertani. Siaping menepuk kepalanya dengan ekspresi minta maaf. Sangat disayangkan membunuh Raja Iblis ini. Mutiara pegunungan dan sungai miliknya kekurangan tenaga. Jika dia menangkap semua Raja Iblis ini dan menggunakan mereka sebagai buruh, dia tidak tahu seberapa besar beban kerja sapi hijau itu akan berkurang. Lagi pula, budak seperti itu tidak mudah ditemukan. Wu Wudi, orang ini adalah manusia Iblis. Wu Wudi. Fcek. Lari, lari. 1909. Apa, Wu Wudi yang ganas dari umat manusia? Setelah mendengar kata-kata itu, semua Raja Monster yang hadir sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Perut mereka hancur, dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Reputasi Wu Wudi seperti bayangan pohon. Jika itu terjadi beberapa tahun yang lalu, tidak akan ada yang mengenal anak ini. Dia bukan siapa-siapa. Namun selama bertahun-tahun, orang ini telah berkelahi di mana-mana, menimbulkan masalah di mana-mana. Dia telah melakukan banyak hal yang mengejutkan. Dia telah menyinggung Sekte Surga Mistik, Sekte Sepuluh Ribu Racun, Sekte Refleksi Surgawi, Sekte Buddha, Klan Malaikat, Klan Serigala, Klan Gajah, Klan Penghisap Darah, dan banyak kekuatan menakutkan lainnya. Baru-baru ini, dia menjadi semakin merajalela. Dia bahkan telah menyinggung Istana Kegelapan, Klan Iblis Guntur, dan kekuatan besar lainnya. Dia tidak bermoral dan tidak terbatas. Sekarang, semua orang tahu Wu Wudi yang pemberani ini. Bahkan banyak kekuatan di alam semesta tengah yang mengetahui pembuat onar ini. Masalahnya adalah meskipun anak ini begitu sombong, menyinggung perasaan orang di manapun, dan membunuh para jenius dari kekuatan besar, dia masih hidup dan sehat. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Reputasi orang ini dibangun atas dasar pembunuhan. Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa ada segunung mayat dan lautan darah. F. Asterisk, dia adalah Wu Wudi yang legendaris dari umat manusia. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Dewa Ganas ini? Dia sangat tidak beruntung. Pantas saja dia membunuh Raja Iblis alam kesengsaraan Guntur seperti membunuh ayam. Seorang Raja Iblis ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat. Setelah mengetahui bahwa orang ini adalah Wu Wudi, ia segera memahami bahwa meskipun anak ini tampak seperti berada di tahap tengah alam transendensi, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Berapa banyak Raja Iblis dari alam kesengsaraan Guntur yang mati di tangan anak ini? Jumlah mereka banyak sekali. Lari, lari cepat. Anak ini gila. Bajingan ini tidak hanya membunuh Raja Iblis, tapi dia juga membunuh tokoh perkasa manusia saat dia marah. Mayat tokoh perkasa yang mati di tangannya sudah cukup untuk menumpuk gunung. Banyak Raja Iblis yang ketakutan dan ingin mundur. Mereka tidak ingin terus memperjuangkan pil tersebut. Ini karena reputasi umat manusia yang ganas dan tak terkalahkan terlalu menakutkan. Mereka ketakutan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Inilah gunanya reputasi. Terkadang, reputasi saja sudah cukup untuk mengejutkan semua ras di dunia. Kalian sekelompok pengecut. Kalian hanyalah manusia biasa, dan itu adalah semut transendensi. Kalian sangat ketakutan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Apakah kalian masih menjadi Raja Iblis? Dia tidak berbeda dengan anjing. Ini sangat lucu. Seorang Raja Iblis dari ras gajah berteriak dengan marah, mencaci maki kelompok bandit pengecut ini. Mereka bahkan belum bertarung, tapi mereka sudah ditakuti oleh manusia biasa. Ini hanyalah aib bagi ras iblis. Meski pernah mendengar reputasi Wu-Wudi, di matanya, itu hanyalah rumor yang dibuat-buat oleh umat manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa begitu menakutkan? Jika terlalu dilebih-lebihkan, justru akan menonjolkan ketanyaan. Ia tahu bahwa manusia itu suka menyombongkan diri. Benda-benda yang semula seukuran sebutir beras dibanggakan sebesar planet. Apa yang salah? Kalian sekelompok bandit yang tidak punya nyali, saya telah mengetahui pikiran Anda, jadi Anda tidak berani berbicara lagi. Saya tahu Anda semua sama penakutnya seperti tikus. Kalian semua adalah hal-hal yang tidak berguna. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa berkultivasi ke alam ini. Melihat tidak ada raja iblis yang berani berbicara, raja iblis gajah merasa lebih sombong. Dia merasa telah menekan raja iblis ini. Dia merasa seolah-olah dia adalah raja dari para raja iblis, dan egonya akan membengkak tanpa akhir. Gajah, raja iblis gajah, lihat ke belakangmu. Raja iblis elang menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar. Ada teror di kedalaman matanya. Lihat di belakangmu, apa yang kamu lihat, Anda hanya menimbulkan masalah tanpa alasan. Raja iblis gajah mengutup dan berbalik. Upil matanya langsung mengecil karena manusia, wuudi, muncul di belakangnya entah dari mana dan menatapnya sambil tersenyum. Kamu adalah raja iblis gajah. Anda memiliki fisik yang bagus dan sangat kuat. Sepertinya kamu adalah budak yang baik. Siaping menyentuh dagunya dan meraihnya dengan tangannya yang besar. Budak pantatku, manusia, kamu mendekati kematian. Raja iblis gajah itu meraung. Dia merasakan bahaya yang besar, seolah dewa kematian telah turun. Dia melepaskan semua kekuatan iblis di tubuhnya, seolah-olah dia sedang merobek kekosongan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah puncak kekuatan tempurnya dalam hidupnya. Dia melepaskan semua kekuatan Dharma di tubuhnya dalam sekejap. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan raja iblis manapun. Namun, tangan besar itu menekan ke bawah seperti elang yang sedang menangkap anak ayam. Dong! Hanya dengan satu telapak tangan, shield of vigor raja iblis gajah itu langsung hancur. Kekuatan ilahi dan kekuatan Dharma yang keluar dari tubuhnya langsung terguncang hingga menjadi ketiadaan. Kekuatan mengerikan meresap ke dalam organ dalamnya, menyebabkan dia mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Dengan sekejap, seluruh anggota tubuhnya patah. Dia berlutut di tanah di tempat, dan tubuh besarnya roboh ke tanah. Tidak, tidak, tidak. Aku, aku adalah raja iblis gajah, raja iblis dari klan gajah. Jika kamu berani menyakitiku, kepala keluarga klanku tidak akan membiarkanmu. Sama sekali tidak. Raja iblis gajah berteriak ngeri. Pada saat ini, dia akhirnya tahu apa itu ketakutan. Dia akhirnya mengerti mengapa Wudi memiliki reputasi yang begitu besar sehingga membuat banyak raja iblis gemetar ketakutan. Sebagai seekor gajah, kesaktian dan kesaktian yang dimilikinya hanyalah sebuah lelucon di hadapan manusia ini. Dia lemah seperti anak berusia tiga tahun dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun, sudah terlambat baginya untuk memahami hal ini. Oh, suruh leluhurmu untuk menggigitku. Dengan sekejap, siaping meraih dengan tangannya yang besar dan langsung menyeret raja iblis gajah itu ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai. Dia benar-benar tertekan, dan sejak saat itu, dia akan menjadi budak di ruang mutiara pegunungan dan sungai siang dan malam. Ya Tuhan! Ketika banyak raja iblis melihat pemandangan ini, mereka semakin ketakutan. Itu adalah raja iblis gajah yang terkenal. Kekuatan dharmanya berdiri di puncak semua raja iblis, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun kini, ia ditangkap seperti elang menangkap anak ayam. Dia dengan mudah menangkap raja iblis gajah dan mengurungnya sebagai budak. Ganas apa ini? Mundur, cepat mundur! Kita bukan tandingan iblis manusia ini. Cepat kabur! Jangan tinggal di sini dan biarkan dirimu mati. Banyak raja iblis meraung dengan marah dan berpencar seperti monyet ketika pohon tumbang. Mereka melarikan diri ke segala arah, berharap dapat melarikan diri dengan nyawa mereka. Jangan lari lagi. Kembalilah, Buddha bertangan seribu. Tubuh siaping bergetar, dan Buddha berlengan seribu segera muncul. Itu memancarkan cahaya keemasan tak terbatas yang menembus langit dan bumi. Tangan emas melintasi kehampaan dan terhempas dari langit. Dong, dong, dong! Dalam radius 500 km, raja iblis tidak punya tempat untuk lari. Sebuah tangan emas terbanting ke bawah seperti menangkap seekor anak ayam. Mereka langsung ditangkap. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan ilahi dan kekuatan Dharma, mereka langsung dikalahkan dan diubah menjadi bola esenski. Ah! 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 Raja iblis mengeluarkan tangisan yang tragis. Tubuh mereka terluka parah dan tulang mereka patah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Mereka setengah mati karena tamparan itu dan tidak bisa menahan diri sama sekali. Kelompok raja iblis segera menjadi putus asa dan tidak bisa bergerak lagi. Menangkap. 1910. Pada saat ini, raja iblis yang berjarak 500 km sangat ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak lagi berani bertarung dengan Siaping untuk mendapatkan pil. Mereka semua berharap orang tua mereka memberi mereka beberapa pasang sayap lagi. Mereka dengan cepat melarikan diri kekejauhan, takut mereka akan ditangkap dan dijadikan budak oleh Siaping. Dalam sekejap, hampir tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia dalam radius 5000 km. Tidak ada raja iblis yang berani tinggal di sini, dan bahkan manusia pun melarikan diri. Siapa yang tidak tahu bahwa ini adalah iblis tiada taraf yang bahkan akan menangkap manusia ketika ia menjadi buas. Tempat yang sangat bagus. Sepertinya saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap beberapa spesies primordial lagi dan menjarah lebih banyak pil. Siaping menyentuh dagunya, dia merasakan selusin bola cahaya yang dia peroleh. Terlalu banyak pil di dalamnya. 10 miliar dolar semesta tidak cukup untuk menggambarkan nilai pil ini. Mendapatkan satu bola cahaya saja sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan petir menjadi iri. Jika dia ingin maju ke alam kesengsaraan petir atau bahkan alam yang lebih tinggi, dia perlu memonsumsi pil yang tak terbayangkan. Dia harus memanfaatkan setiap peluang dan menjarah banyak peluang yang tidak disengaja. Astaga! Sosok siaping melintas, dan dia segera terbang ke arah timur. Perasaan ilahinya merasakan lusinan bola cahaya telah jatuh di sana. Sejumlah besar ahli berkumpul di sana dan berebut mereka dengan panik. Di dataran, banyak pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan petir berebut pil. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan bertarung dengan sengit. Energi dunia di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah sebuah bom nuklir telah meledak. Untungnya, benua misterius ini sangat sulit. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan petir ini menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak dapat merusaknya sama sekali. Kalau tidak, planet biasa pasti sudah lama runtuh. Kalian semua, enyahlah. Dalam sekejap mata, iblis tak tertandingi berpakaian biru meraung dengan marah dan melepaskan kemampuan ilahi tertinggi. Itu berubah menjadi banyak gunung dan lautan yang menutupi langit dan bumi, menyapu semua yang dilaluinya. Semua kekuatan besar di sekitarnya diledakan. Ledakan. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangan dan mengambil dua atau tiga bola cahaya, lalu memasukkan pil itu ke dalam tasnya. Ini adalah iblis tua pegunungan dan lautan yang terkenal. Dia berasal dari sarang setan segudang di alam semesta selatan dan begitu biadab sehingga bahkan sekte racun segudang pun sangat takut padanya. Haha, semua pil ini milikku sekarang. Setelah berhasil dalam serangannya, laut dan gunung setan tua ingin melarikan diri. Meskipun dia baru saja menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk mengirim banyak makhluk perkasa terbang dan telah memimpin, masih mustahil baginya untuk menghadapi begitu banyak makhluk perkasa. Dermawan, barang ini sudah ditakdirkan untukku. Maukah kamu berpisah dengannya? Dengan suara mendesing, sesosok tubuh segera muncul di belakang iblis tua pegunungan dan lautan. Itu adalah siaping. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan matanya bersinar seolah ada bintang di dalamnya. Dia memiliki ekspresi yang tulus dan tulus di wajahnya. Potong ibumu. Kamu masih ingin memotong hartamu. Mati. Ketika iblis tua pegunungan dan lautan mendengar seseorang mengatakan sesuatu di belakangnya, dia ketakutan setengah mati. Sebenarnya ada seseorang yang bisa muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Jika orang ini berkomplot melawannya, bukankah dia sama saja sudah mati? Namun, dia juga bisa dianggap sebagai iblis tiada taraf yang telah mengalami ratusan pertempuran. Dia segera bereaksi dan mulai melakukan serangan balik. Tinju iblis mountain sea. Iblis tua pegunungan dan lautan meraung marah dan meninju. Semua kekuatan sihirnya melonjak dan idola Dharma langit dan bumi dengan cepat mengembun, berubah menjadi gunung setinggi 30 ribu meter dan lautan tak terbatas. Namun, ini bukanlah gunung biasa. Itu adalah gunung yang terbentuk dari kerangka, mayat, dan benda lainnya. Itu memancarkan aura jahat hitam yang menakutkan dan kebencian yang tak ada habisnya. Lautan ini juga bukan lautan biasa. Itu adalah lautan darah, seolah-olah terbentuk dari darah berbagai ras dan makhluk hidup di alam semesta. Tidak diketahui berapa banyak roh pendendam dan roh jahat yang tersembunyi di kedalaman laut. Gunung setinggi 30 ribu meter dan lautan darah runtuh. Aura hitam jahat yang menakutkan merusak ruang, seolah-olah akan mewarnai dunia menjadi wilayah iblis yang gelap, mengubahnya menjadi dunia jurang. Mengapa kamu marah? Barang ini tidak ditakdirkan untuk diberikan kepada dermawan. Jika kamu memintanya dengan paksa, kamu mungkin akan mengalami musibah. Siaping tersenyum tipis dan tetap bergeming. Dia menekan telapak tangannya dengan ringan. Ledakan. Segera, gunung dan lautan darah seolah-olah ditekan oleh tangan Buddha emas gelap dari kehampaan. Kekuatan mengerikan menghantam dari segala arah, menyelimuti segalanya. Apa? Setan tua pegunungan dan lautan terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia merasa semua kekuatan sihir dan kekuatan sihirnya ditekan sepenuhnya. Seolah seluruh dunia telah menjadi musuhnya. Bahkan aura jahat yang tak ada habisnya di tubuhnya tidak bisa meledak. Ia ditekan dengan kuat, seolah-olah ia telah ditangkap oleh seorang Buddha dan dibawa ke telapak tangan Tiongkok. Dia tidak bisa melepaskan diri tidak peduli bagaimana dia mencoba. Ini bukanlah semacam kekuatan sihir. Itu murni kekuatan sihir tertinggi yang menekan orang lain dengan kekerasan. Namun, dia adalah iblis yang tiada tarannya, yang maha kuasa kesengsaraan petir. Selain sage, siapa yang bisa menggunakan kekuatan sihir untuk menekannya sejauh ini? Ini terlalu berlebihan. Siapa kamu? Ekspresi Old Demon of Mountains and Seas Muram saat dia menatap Siaping. Saya Wu-Wudi, kata Siaping. Wu-Wudi, kakamu orang gila yang dirumorkan itu. Setan tua pegunungan dan lautan langsung terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat Wu-Wudi sebelumnya, dia tahu reputasi Wu-Wudi yang termasyur. Wu-Wudi tampak seperti bintang yang sedang naik daun, tetapi hal-hal yang dilakukannya bahkan membuat iblis tua pegunungan dan lautan menghela nafas. Wu-Wudi adalah iblis sejati. Dia melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak bermoral. Meskipun dia telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh orang seperti sabit, dia hanya menindas yang lemah. Jika dia harus menyinggung istana kegelapan, sekte Buddha, klan malaikat, dan kekuatan lainnya, dia tidak akan melakukannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bagaimanapun, dia tidak meremehkan umur panjangnya. Karena kamu Wu-Wudi, kamu dapat memiliki setengah dari bola cahaya ini. Setelah mengetahui reputasi Wu-Wudi, iblis tua pegunungan dan lautan segera ingin mundur. Tidak perlu berbenturan dengan orang gila ini. Setengah, Anda salah paham, saya ingin semua hal ini. Kata Xia Ping. Mereka semua mendengar ini, setan tua pegunungan dan lautan segera meledak. Dia berkata dengan marah, Wu-Wudi, jangan malu-malu. Aku sudah susah payah mendapatkan pil-pil ini, dan kamu ingin mengambil semuanya hanya dengan satu kalimat. Apa hakmu? Ah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan tirani runtuh. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh iblis tua pegunungan dan lautan meledak seperti semangka yang hancur. Bahkan roh primordialnya pun dilenyapkan. Huh, mungkin sikapku terlalu baik, menyebabkan iblis ini salah memahami sesuatu. Dia masih berpikir bahwa masih ada ruang untuk negosiasi dan dia bisa tawar-menawar denganku. Setelah hidup bertahun-tahun, dia masih sangat naif. Aku tidak tahu jika hidupnya terlalu nyaman, bukan begitu. Xia Ping menghancurkan setan tua pegunungan dan lautan dan menyingkirkan bola cahaya itu. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan meratap. Sosok-sosok perkasa di sekitarnya berkeringat deras. Tubuh mereka gemetar, dan rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala. F Asterisk cek, ini adalah iblis sejati yang tiada taranya. Dia masih tersenyum dan berbicara denganmu beberapa detik yang lalu, dan kemudian dia merasa hancur di saat berikutnya. Dia melakukan hal-hal sesuka hatinya tanpa keraguan. Dengan kepribadian seperti itu, dia akan menjadi idiot jika dia tidak memiliki kekuatan. Namun, anak ini kebetulan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Dia adalah iblis, iblis di antara iblis. Terima kasih telah menonton!